Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi desain yaitu kalender 2021. Formatnya adalah Corel, saya akan berbagi file CDR-nya. Penampakannya seperti yang Anda lihat pada monitor Anda saat ini, saya akan berbagi file seperti ini. Ini adalah kalender duduk. Dengan ukuran 21 x 15 cm. Untuk link downloadnya silakan teman-teman kunjungi tutorial1.com. Nanti link akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Silakan teman-teman buka tutorial1.com. Link downloadnya ada di halaman ini, di bagian bawah. Dan ini adalah layout untuk halaman depan atau bagian depannya, seperti ini. Dan ini setelah dimasukin gambar. Nanti di halaman depan ini ada kolom untuk logo perusahaan. Bisa menambahkan alamat perusahaan, terus alamat media sosial di bawah sini, alamat web, dan gambar-gambar pendukung lainnya. Di sini di halaman depan. Di halaman Januari, ini layoutnya. Nanti ada penambahan di sini. Ada penambahan kalender bulan Februari, tapi lebih kecil. Untuk Januarinya lebih besar. Layoutnya seperti ini. Saya letakkan juga untuk menempatkan 3 buah gambar di sini. Seperti ini. Dan ini untuk layout untuk bulan Februari dan seterusnya. Ada penambahan 2 kalender, tapi ukurannya lebih kecil. Sebelum dan sesudah bulan Februari. Berarti ada bulan Januari. Ada bulan Maret di sini, lebih kecil. Dan ini adalah link downloadnya, teman-teman. Silahkan teman-teman download di sini. Teman-teman akan mendapatkan file JIP dengan password only read one. Ini kecil semua. Dan untuk font yang saya sertakan. Ini font-fontnya, teman-teman. Di sini, silahkan teman-teman download di sini. Klik saja akan terbuka halaman webnya untuk mendownloadnya. Nanti teman-teman akan menerima file seperti ini. Formatnya JIP. Silahkan teman-teman ekstrak. Klik kanan. Baru ekstrak here. Masukkan passwordnya kecil semua. Only read one. Oke. Teman-teman akan mendapatkan dua buah file Corel. Yang ini desain saya. Desain kalender duduknya. Dan ini master kalendernya. Formatnya A3. Yang ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya bagaimana cara mengeditnya. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana cara mengedit ulang kalender duduk ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, saya buka Corel. Teman-teman akan mendapatkan file ini. Ini adalah file master kalendernya. Untuk kalender 2021. Seperti ini. Ini ada penanggalan Masehi, Jawa, dan Hijriahnya di sini. Untuk layoutnya. Seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini layoutnya. Sudah saya desainkan. Nanti teman-teman akan menerima file-nya seperti ini. Nah, seperti ini. File yang sudah jadi. Teman-teman tinggal memasukkan gambar saja ke kolom-kolom yang sudah saya siapkan ini. Begitu ya. Terus mengganti ini alamat media sosialnya. Teman-teman ganti di sini. Terus kalau misalkan perusahaannya ada website, bisa letakkan di sini. Terus di sini ada logo perusahaannya. Plus nama perusahaannya. Serta slogan perusahaannya di sini. Dan ini layout untuk Januari. Ini kalender besarnya. Dan di sini kita letakkan sesudah Januari-nya, berarti Februari. Di sini juga ada masukan logo perusahaan, media sosial, terus catatan di sini. Ada lagi website juga di sini. Terus yang ini. Kalau untuk bulan Februari dan bulan Maret dan seterusnya, itu meletakkan dua buah di sini. Dua buah kalender sebelum dan sesudah Februari. Berarti ada Januari di sini, ada Maret di sini. Untuk mengetahui saja, lebih kecil dia ukurannya. Juga ada catatan di sini. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman ingin merubah gambarnya, begini caranya. Ambil gambar di Corel itu file import, teman-teman. File import. Ambil gambar. Ini gambarnya yang kita ambil. Oke, gitu ya. Kita letakkan di sini, gitu. Contohnya contoh saja, teman-teman. Nah, ini saya ekstrak dulu. Klik kanan. Saya kosomin. Nah, ini saya hapus juga. Ini juga saya hapus. Nah, misalkan seperti ini. Teman-teman tinggal klik kanan. Power clip, masukkan ke dalam sini. Sudah jadi, teman-teman. Kalau ingin mengeluarkan di bagian sini, tiangnya, silakan teman-teman edit. Caranya, klik kanan. Edit power clip. Kita akan seleksi di bagian sini. Bagian sini, bagian menaranya saja. Nah, begini. Dengan menggunakan ini, pen tool. Dengan pen tool, klik di sini, klik di sini. Lalu klik di sini. Lelokin, gitu ya. Putus. Kita putus handle-nya. Kan ini nggak bisa lurus nih. Kalau memutus handle-nya, tekan ALT. Baru klik di titik akhir. Baru ke sini lagi. Ini teman-teman, di zoom saja. Di zoom. Kalau misalkan ukuran jelas. Ke sini. Baru ke sini. Tunggu begini. Ini ALT clip di sini. Di sini lagi. ALT clip di sini. Untuk memutus handle-nya. Turunkan. Untuk menggeser gambar ke atas dan ke bawah, tekan ALT. Baru scroll. Pada mouse ya, teman-teman. Saya buat begini saja. Ini saya luruskan begini. Begini. Maksudnya begini saja. Ke sini lagi. Ke sini lagi. Dan ke sini lagi. Oke. Ke bawah sini. Baru ke sini. Ke sini. Ke sini. Baru ke bawah sini, teman-teman. Kalau sudah lewat garis ini, baru kita satukan ke sini. Kita kecilkan zoom-nya. Seperti ini. Baru teman-teman seleksi. Dua buah objek ini. Sama gambarnya. Tekan shift. Klik gambarnya. Baru pilih ini. Intercept. Akan menciptakan objek baru. Ini saya hapus garisnya. Objek yang ini. Yang ini objeknya. Oke. Saya Ctrl Z. Saya kembalikan. Nah, ini di copy-nya, teman-teman. Atau di Ctrl X. Atau di cut. Kalau misalkan kita mau copy, Ctrl C. Kalau mau di cut, Ctrl X ya. Saya Ctrl X saja. Ctrl X. Saya hapus. Di ini, setelah ini, baru kita klik kanan. Kita finish. Kita kembali ke desain kita. Baru di sini dipaste. Ctrl V. Ctrl V pada keyboard. Ini sudah keluar, teman-teman. Ini tambahan saja ini sebenarnya. Tambahan saja. Oke ya. Seperti itu. Kalau untuk tiga gambar ini, caranya sama sebenarnya, teman-teman. Ini saya geser. Karena ada dua gambar di sini. Kita menggunakan gambar ini saja. Ambil gambar lagi. Ini saya ekstrak dulu semua. Saya ekstrak. Saya gelet. Ini saya ekstrak juga. Saya gelet. Ekstrak juga. Oke lagi. Ambil gambar. File import. File import. Ambil gambar. Gambar yang mana nih? Ini boleh. Contoh saja teman-teman ya. Letakkan di sini. Nah, begini. Setelah begini, kita cek ke miringannya. Klik di sini. Ini miringnya nih. 7.5. Berarti kita miring yang sama. 7.5. Enter. Baru dimasukkan lagi ke dalam sini, teman-teman. Klik kanan. Power clip. Masukkan ke dalam sini. Beret. Masuk dia ya kan. Yang lainnya gimana? Caranya sama. File import. Misalkan gambar ini lagi. Apakah di luar sini dulu. Baru klik kanan. Power clip. Masukkan. Nah, begitu saja. Gambar yang lainnya caranya sama. Kalau untuk ini, teman-teman. Untuk yang ini. Mengatur kalender ini. Awalnya kan kosong begini ya. Kosong begini ya. Oke, awalnya kan. Ini juga kosong. Tinggal ditambahin aja gambarnya. Ini saya geser. Ada gambar lain. Begini. Caranya teman-teman masuk ke ini. Ke master kalender. Nah, ini yang. Ini saya. Jangan lupa di group dulu. Kalau misalkan masih terpisah. Bawa semua. Di group. Ini sudah tergroup. Yang ini jadi belum. Ctrl C pada keyboard. Ke desain kita. Baru kita paste. Nah, letakkan di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman harus memberi garis ini. Garis bantu. Garis bantu ini. Cara ngambilnya di sini. Jimmy Star. Jimmy Star sini. Sama Jimmy Star ini. Untuk Jimmy Star horizontal. Ini Jimmy Star vertikal. Cara menampilkan misalnya di sini. View. Ruler. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tinggal tarik ini ya. Biasanya ini. Tarik ke sini. Gitu aja. Misalkan ini saya delete deh. Saya delete. Saya delete juga. Untuk batasan. Klik di sini. Tahan. Biasanya ke sini. Nah, gitu. Baru yang ini. Dari sudut sini. Kita letakkan di sini, teman-teman. Nah, gitu tinggal dikecilkan. Dibesarkan. Di sini juga dikasih batasan. Tinggal teman-teman tarik saja. Di sini. Nah. Ini untuk Januari. Nah, di sini. Di bagian bawah sini. Juga ada batasan, teman-teman. Batasnya ini. Juga ini. Juga ini. Selanjutnya ambil lagi. Bulan Februari. Di sini. Ctrl C. Kembali ke sini. Saya paste. Kita letakkan di bawah sini. Begini. Zoom. Letakkan di sudut sini. Oke. Baru dari sudut sini. Tariklah ke sini. Kurang. Kita kecilkan lagi. Dengan dikit dulu. Baru kecilkan di bawah. Oke. Jadi untuk bulan Januari layoutnya seperti ini. Untuk memasukkan gambar ini caranya sama. Seperti di awal tadi. Nah, kalau untuk bulan Februari dan seterusnya layoutnya seperti ini. Nah, teman-teman harus juga buat garis. Tambahan di sini. Berarti teman-teman harus menarik lagi garis di sini. Di sini. Tariklah di sini. Nah, ini untuk batasan di sini. Saya menggunakan sudut kiri atas. Nah, ini juga sudut kiri atas. Untuk mengecilkan, membesarkannya. Jadi nanti kalau untuk bulan Februari. Berarti di sini ya Januari dan Maret. Kalau di sini bulan Maret. Berarti yang di sini nanti adalah. Di sini adalah Februari. Baris ini April. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya menyiapkan tiga desain ini saja. Silahkan teman-teman buat. Caranya sama yang saya ajarkan di awal tadi. Cara menyusunnya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita akan coba buat lagi ya untuk bulan. Untuk bulan Maret. Saya copy saja ini. Misalnya saya ctrl C. Saya paste di sini. Oke. Nah, yang ini. Ini kita kecilkan. Kita kecilkan. Di sini. Kita kecilkan. Nah, yang ini. Bulan Maretnya saya geser ke sini. Karena Maretnya mau kita besarkan. Oke. Maretnya seperti ini. Nah, sini Februarnya letakkan di sini. Lebih kecil. Tinggal diatur aja teman-teman. Kita kecilkan. Jika kita buat ukurannya sama. Pasti nanti besarnya berbeda. Karena ada penambahan di sini. Keterangan di bawah sini. Ada yang ada keterangannya. Ada yang tidak. Ada yang satu keterangan. Ada yang dua keterangan. Ada yang tiga keterangan. Seperti ini kan satu keterangan nih. Kalau digabungkan dengan dua keterangan. Berarti berbeda nanti tingginya. Makanya kita buat seperti ini saja. Saya kecilkan di sini. Panduannya bisa lewat yang sebelah kanan sini teman-teman. Di sini. Nah, begini saya zoom sedikit. Ini saya geser ke sini. Ini kan kurang nih. Sebelah sini nih. Kurang-kurang kecil nih. Lalu saya kecilkan sedikit. Nah, begini. Baru saya letakkan lah di sini. Nah, begini. Baru teman-teman ambil lagi. April-nya. April-nya diambil nih. April-nya. Ctrl-C. Ctrl-C. Pastel. Oke. Saya letakkan di bawah sini kembali. Saya zoom saja. Oke. Saya kecilkan. Zoom lagi. Oke. Seperti itu teman-teman. Cara menyusunnya. Gimana? Jelas bukan? Bagaimana cara menyusun ulang atau mendesain ulang. Kalender duduk 2021. Yang saya bagikan secara gratis format Corel. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Dan semoga file yang saya bagikan juga bermanfaat. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.